2, 1 3 tahun tidak punya produk baru, akhirnya Puzo Indonesia meluncurkan satu mobil baru untuk menjadi dagangan mereka di tahun 2018 namanya sudah dida asing, yaitu Puzo 3008 yang kali ini dijual adalah generasi kedua yang mengalami perubahan desain sangat revolucioner karena sekarang menjadi berwujud sebagai SUV atau lebih tepatnya compact crossover ingin tahu lebih banyak tentang mobil ini? ikuti saya! jika Anda tahu Puzo 3008 generasi pertama yang sempat juga mengaspal di Indonesia Anda bakal mengetahui betapa berbedanya model generasi kedua ini Puzo ingin mengubah karakter yang dimiliki oleh 3008 dengan merombak total desainnya menjadi seperti SUV to land mereka lebih menyebutnya sebagai compact crossover cukup pintar karena segmen ini sekarang yang sedang ramai-ramainya dan cukup laris di pasaran global dari sisi dimensi, spesifikasi, harga, dan fitur New Puzo 3008 berkompetisi langsung dengan BMW X1, Audi Q3, dan Volkswagen Tiguan harganya yang senilai Rp 697 juta on the road cukup kompetitif untuk melawan para rivalnya dari Eropa tersebut desain Puzo terbaru memang tergolong atraktif karena berani bermain dengan lekukan-lekukan tajam seperti dapat terlihat disirip di lampu depannya dan berbagai tarikan garis tegas di sisi samping hingga ke belakang yang lebih menarik juga bagian belakangnya menerapkan lampu tiga bilah yang menggambarkan cakaran sinya lampu tersebut ditutup blok dalam satu warna hitam sehingga secara keseluruhan mobil ini tampak memiliki dua warna fitur di eksteriornya standar mobil Eropa saat ini seperti lampu LED, daytime running light, sensor parkir depan dan belakang dan ada elektronik panoramic sunroof begitu masuk ke dalam, aura Puzo yang lama jauh berbeda dibandingkan dengan model terbaru ini masuk ke interior, tampak sangat futuristik khas Puzo sekarang desain dashboard bertingkat mengaplikasi konsep iCockpit nama fiturnya disebut Puzo iCockpit Amplify yang berfungsi untuk memanjakan semua indera yang berhubungan dengan mobil mulai dari penciuman, tersemat parfum dengan pilihan aroma yang dapat dipilih sesuai selera kemudian dari sentuhan, berupa dari tombol-tombor berkualitas yang dapat dirasakan oleh tubuh Anda kemudian dari sisi hearing atau pendengaran yaitu kualitas suara yang keluar dari dengan equalizer dan setelan terbaik dan side atau pandangan variasi kecerahan pencahayaan di panel instrumen dapat diatur begitu pula dengan tema warna maupun model yang dapat diatur sesuai selera Anda di bagian tengah bertengger monitor layar sentuh berukuran 8 inci yang menyerupai tablet isinya memiliki fitur hiburan dan koneksi yang lengkap bergeser ke bagian bawahnya tampak tombol yang menyerupai touch piano tombol-tombol ini merupakan fungsi untuk mengatur radio, AC, informasi kendaraan, telepon, dan aplikasi mobile di area konsol tengah terdapat tuas transmisi yang berbentuknya sangat unik di sebelahnya juga terdapat kenop putar yang ini merupakan fungsi dari grip control nah grip control ini termasuk fungsi yang biasanya terdapat di mobil 4x4 Pujo menyebutnya sebagai sensasi mobil 4x4 di mobil 4x2 fungsi grip control ini sebenarnya hanya mengoptimalisasi kontrol taksi dan stabilitas untuk disesuaikan di berbagai permukaan jalan beberapa modenya ada untuk kondisi jalan bersalju, lumpur, dan pasir fitur ini menunjang kemampuan offroad yang dimiliki 3008 walau penggeraknya hanya mengandalkan roda depan saja jadi bukan untuk kondisi medan offroad berat, melainkan yang ringan-ringan saja fitur lain tak kalah penting untuk menunjang kemampuan offroad adanya heel assist decent control jika mengaktifkan fitur ini dan menemui jalanan menurun curang anda tidak perlu menekan pedal rem dan mobil akan berjalan secara perlahan maksimal 3 km per jam 3008 yang dijual oleh Pujo Indonesia merupakan Trim GT Line di tipe ini ada Advanced Driver Assistance System yang termasuk dalam fitur keselamatan berupa berbagai fitur penunjang selamatan seperti peringatan untuk pengumudi rekomendasi batas kecepatan dan adaptive cruise control selain itu fitur keselamatan standarnya sudah umum seperti 6 airbag, ABS, EBD, BA, dan ESP ternyata Pujo tidak mengubah mesin yang dipakai oleh 3008 generasi kedua mesin ini sudah dipakai di 3008 generasi sebelumnya Pujo 5008 dan RCZ tidak hanya itu beberapa merk rupa juga memakai mesin ini berupa mesin bensin 4 silinder 1600 turbo yang ditambahkan turbo charge agar tenaganya mencapai 165 hp dan torsi 240 Nm penyaluran tenaga ditransfer oleh transmisi otomatis 6 percepatan menuju ke roda depan Pujo menyakinkan konsumen setia mereka di Indonesia bahwa mereka tetap serius untuk berkesimpung di industri otomotif tanah air untuk mengetahui berbagai informasi dan berita terbaru seputar otomotif Indonesia baca terus oto.com dan tonton berbagai review mobil terbaru di YouTube channel kami di Official Oto sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!